Intro Pelaksanaan TMMD ke-102 yang dilaksanakan di Desa Wonorsari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Korontalo tahun 2018 ini menjadi TMMD terakhir yang digerakkan oleh Korem 131 Santiago Ini menjadi hadiah khusus dari Korem 131 Santiago kepada Korem 133 Korontalo yang akan segera diresmikan dan dialikodalkan menjadi Korem sendiri dan terpisah dari Korem 131 Santiago Dengan mengambil tema menunggal membangun karakter generasi milenial TMMD kali ini dibuka dengan suguhan-suguhan beragam adat dan budaya masyarakat yang ada di daerah transmigasi ini Salah satunya adat penjemputan Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Matsuni bersama Gubernur Korontalo Rusli Habiwi, Kapolda Korontalo Brigjen Polisi Rahmat Faudail dan Drem 131 Santiago Brigjen TNI Yosef Robert Giri bersama Drem 133 Korontalo Kolonel Arnold Aristoteles Ritiau Budaya khas Korontalo dari tua-tua adat menjadikan TMMD kali ini unik dan berbeda dengan pelaksanaan TMMD tahun-tahun sebelumnya Gubernur Korontalo Rusli Habiwi bertugas sebagai irup dalam pacara pembukaan TMMD ke-102 di Korontalo ini Dalam sambutannya Habiwi mengatakan bahwa kemanunggalan tentara dengan rakyat sudah sejak lama terbangun dan terpelihara sehingga harus terus dipelihara dan dijaga sebagai bentuk kerjasama yang membawa sejahtera masyarakat Sementara terkait pelaksanaan TMMD yang melibatkan dua korem di dua provisi yaitu Korontalo dan Sulawesi Utara dan Drem 131 Santiago menandaskan bahwa memang TMMD ini menjadi hadiah manis buat rakyat Bua Lemo di penghujung alikodal atau pemisahan daerah yang dulunya masuk dalam kewenangan korem 131 Santiago akan dilepas karena sudah ada korem sendiri dan akan segera diresmikan TNI dalam hal ini korem berkepentingan untuk membantu masyarakat Oleh karena itu kami turun ke lapangan kami melihat sendiri dan sangat memperhatinkan Kami sudah koordinasi dengan Pemda setempat dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari Pak Bupati maupun perangkat-perangkat kerja di bawahnya Oleh karena itu kami mengusulkan tidak hanya TMMD Kami siap kapanpun dan dimanapun untuk diminta bantu dalam hal untuk membangun desa Saya percaya bahwa ada dana desa yang bisa kita pakai untuk membangun desa disitu Sehingga Bapak Bupati pun mengapresiasi ini Dan mungkin kita selesai TMMD kita akan lanjutkan dengan karya bakti Ada permintaan-permintaan masyarakat yang contohnya seperti membangun masjid atau musola Yang kita targetkan satu akan menjadi dua Kemudian tiga pilar yang nanti kantor bersama ini akan ditempati oleh Bapak Binsa, Bapak Bintang Mas dan Kepala Desa Untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan masyarakat di tingkat desa Kemudian sekolah Sekolah SD yang sudah sekian tahun mungkin tidak tersentuh Ini akan kita rapikan, kita bangun lagi Karena itu adalah permintaan dari guru-guru setempat dan murid-guru setempat Upacara pembukaan pelaksanaan TMMD ke-102 Yang diikuti 1.500 porsenil TNI, Polri, tamu dan undangan Serta masyarakat Kecamatan Monosari Diakhiri dengan pertunjukan beragam budaya dari penduduk transmigrasi suku Jawa, Bali dan Korontalo Antusias ribuan masyarakat menambah kesemarakan pembukaan TMMD tahun ini Anita Tambayong, Sulut News TV, melaporkan